Sortan lainnya datang dari perdebatan panas yang muncul saat sidang kasus jual beli barang bukti narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dengan nada tinggi, Hotman Paris selaku pengacara Teddy Minahasa bersitegang dengan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan dengan terdakwa Teddy Minahasa berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ketegangan muncul saat saksi Fatullah Adiputra memberikan keterangan berbeda dengan berita acara perkara. Hakim menegur jaksa penuntut umum dat Hotman Paris. Dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa Teddy sempat memarahi saksi yang memberikan keterangan. Terdakwa Teddy marah dan mencecar saksi Fatullah Adiputra. Debat bermula saat saksi Fatullah Adiputra mengaku tertekan karena harus menjalani proses persidangan. Hakim kemudian mengambil alih setelah perdebatan terjadi antara terdakwa dan saksi semakin memanas. Fatullah Adiputra adalah saksi yang merupakan kenalan AKBP Dodi. Jadi mohon maaf kalau kami bereaksi begitu, itu manusiawi empat kali. Tanya siapa yang mengeluarkan suara? Tidak ada Pak. Sudah dijawab tidak ada. Baik. Saya tanya hari ini apakah saudara juga merasa tertekan? Saat ini sudah pasti tekanan itu ada. Siapa yang menekan? Secara psikologi saya hanya masyarakat sipil. Saudara sekolah terakhir apa? 2005. Sekolahnya Pak Sarjana, SMA, SD, SMP. Sarjana. Sarjana kan. Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan. Bukan bersumber tekanan dari diri sana sendiri. Paham pertanyaan saya mas? Paham sekali? Saya coba ambil alih. Biar jangan takut, biar tenang. Daripada nanti dia bilang tertekan di luar yang boleh. Sebentar, saudara masih tertekan sekarang, takut? Tertekan dengan kondisi seperti ini saya rasa wajar ya. Bukan perorangan yang menekan. Tapi tidak takut kan? Gimana? Tidak takut? Ya harus memberanikan diri yang mulia. Saudara menjawab itu. Takut atau tidak? Tidak. Tidak. Nah itu, lanjutkan pertanyaan yang lain. Kalau masih, tidak takut dia? Terima kasih yang mulia.